Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan dia mengakui memang dia pernah mengirimkan barang ke si Jepang. Sementara itu, salah seorang tersangka inisial BD mengaku mendapatkan barang terlarang itu dari seorang rekannya berinisial KT dari negara Malaysia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.